Selanjutnya pemerintah melakukan beberapa pelonggaran terhadap penerapan PPKM menyusul adanya beberapa indikator yang membaik. Salah satunya mengizinkan industri berorientasi ekspor dan penunjangnya beroperasi 100%. Pemerintah kembali memperpanjang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM hingga 30 Agustus 2021. Meski demikian pemerintah melakukan beberapa pelonggaran terhadap penerapan PPKM menyusul adanya beberapa indikator yang membaik. Di antaranya diperbolehkannya tempat ibadah buka dengan kapasitas 25% atau maksimal 30 orang, membolehkan restoran makan di tempat maksimal 25% dengan kapasitas 2 orang per meja, dan pembatasan jam operasional hingga pukul 8 malam. Serta memperbolehkan pusat perbelanjaan atau mal buka sampai dengan pukul 8 malam dengan maksimal 50% kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Pemerintah juga mengizinkan industri berorientasi ekspor dan penunjangnya beroperasi 100%, namun pemeringkatnya apabila menjadi klaster baru COVID-19 maka akan ditutup selama 5 hari. Penyesuaian atas beberapa pembatasan kegiatan masyarakat ini dibarengi dengan protokol kesehatan yang ketat dan penggunaan aplikasi peduli lindungi sebagai syarat masuk. Terima kasih telah menonton!